Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan karsidenan Banyumas menurut teks Bapak Pasir ditandai dengan sengkalan yang berbunyi leng buta ing arti tunggal. Jadi leng itu sembilan, buta itu lima, kemudian arti itu tujuh, tunggal itu satu. Sehingga sama dengan tahun 1759 Ano Javanikus. Nah, kalau dikonversi menjadi tahun masehi adalah tahun 1831. Nah, pembentukan karsidenan Banyumas ini sebenarnya merupakan suatu bentuk politik belah bambu gaya Belanda. Jadi kalau zaman kasunanan Surakarta, politik belah bambunya adalah selalu dihadapkan. Jadi misalnya pasir Kertawibawa, itu ada pasir Kertawibawa Kasepuan, ada Kanoman. Nah, mereka sepasang-sepasang dihadapkan. Nah, kemudian juga pada masa Banyumas, Kasepuan, dan Kanoman, itu juga politik belah bambu yang dihadapkan. Nah, sehingga wilayah-wilayah bagian Kasepuan dan Kanoman juga dibagi dua. Misalnya, panjer dibagi menjadi dua, panjer untuk Kasepuan, panjer untuk Kanoman. Kemudian ada banjar untuk Kasepuan, ada banjar untuk Kanoman. dan kemudian juga ada, ya, katakanlah, Sokaraja dengan Purwakerta. Kemudian juga antara Adirija dan Adipala. Jadi memang di sini ada politik belah bambu yang dengan sengaja dihadapkan. Jadi di situ tampak ada persaingan yang sangat jelas dan nyata di depan mata. Nah, sementara pembentukan karsinan Banyumas oleh Belanda juga sebetulnya ada politik belah bambu tetapi dilakukan secara halus. ya, artinya Banyumas dihadapkan dengan Aji Barang, ya, yang kemudian menjadi Purwakerta. Jadi di situ ada semacam persaingan yang sangat tajam antara Bupati Banyumas dan Bupati Purwakerta. dan nanti akan berlangsung terus dari generasi ke generasi. Nah, sehingga kemudian pada tahun 1879 persaingan mereka itu kemudian ditandai dengan perpindahan Bupati Banyumas ya, Bupati Purwakerta ke Banyumas Bupati Banyumas ke Purwakerta. Jadi karena mereka bersaing dalam posisi berhadapan tetapi mereka dipindah secara terbalik nah, sehingga tujuannya adalah supaya diantara mereka terjadi persaingan yang sebenarnya dilakukan secara halus oleh Belanda. Nah, tetapi kemudian yang terjadi adalah bahwa politik belah bambu tetap dilakukan meskipun kelihatannya tidak secara frontal seperti yang dilakukan oleh Paku Bono ketiga dan Paku Bono yang keempat. Jadi, sebenarnya Kasunanan Soekarakarta juga melakukan politik belah bambu beberapa kali mungkin dua kali bisa dikatakan dua jilid politik belah bambu nah, ini yang politik bambu yang dilakukan belah bambu oleh Belanda sebenarnya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Raja Kasunanan Surakarta terhadap Banyumas. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.